Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Korea Selatan tak terkalahkan di grup B tapi ketar-ketir lawan timnas Indonesia U23 pelatih korsel jujur aku ini pasti sulit Nathan Choo Aon sudah tiba di Qatar siap tampil saat timnas U23 Indonesia tantang Korea Selatan Janjikan penuh kejutan yang mendebarkan hingga ketar-ketir Shin Taeyong siap jadikan timnas U23 Indonesia yang pertama bobol gawang Korea Selatan yang masih perawan Belak-belakan Anak Shin Taeyong pilih dukung timnas Indonesia U23 ketimbang negaranya sendiri Korea Selatan U23 Saya tidak ingin korsel kalah tapi saya juga lebih tidak ingin ayah saya gagal Kapten timnas Indonesia U23 paham kegalauan Coach Shin Percaya sang pelatih tetap tegak lurus profesional meski lawan negara sendiri Cuma timnas Indonesia yang menang semua tim ASEAN babak belur hancur lebur di laga terakhir piala Asia U23 Vietnam sampai dibantai Bangganya Shin Taeyong saat pemain timnas terus buat sejarah kerja keras selama ini terbayar Timnas Indonesia full senyum Korea Selatan diterpakabar buruk sampai bikin pelatih pusing jelang perempat final piala Asia U23 Ragnar Orat Mangon bocorkan update naturalisasi oleh Romanyi untuk perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong Kembalinya Nathan Chu Aon ke timnas Indonesia U23 ternyata ada peran netizen Erick Thohir komentarnya sopan-sopan kira-kira peran si Tawel apa ya Korea Selatan tak terkalahkan di grup B tapi ketar ketir lawan timnas Indonesia U23 pelatih korsel jujur akui ini pasti sulit sebuah sejarah baru telah tercipta untuk pertama kalinya timnas Indonesia mencapai babak perempat final pada piala Asia U23 walau tampil sebagai juara grup B rupanya Korea Selatan U23 tidak mau anggap remeh timnas Indonesia U23 padahal Korea Selatan U23 tampil begitu gemilang sejak di fase grup Korea Selatan U23 berhasil menyapu bersih tiga pertandingan di fase grup menghadapi Jepang China dan UE AU23 bahkan Korea Selatan U23 belum pernah kebobolan oleh lawan-lawannya dalam fase grup tersebut dengan segudang keunggulan tersebut justru pelatih Korea Selatan U23 mulai khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia U23 yang bisa saja membuat timnya tersingkir di babak perempat final saya terkejut melihat pertandingan ini karena pelatih Shin Taeyong menciptakan tim yang sangat bagus hujar Hwang Sanhong bahkan Hwang Sanhong juga menyatakan bahwa ada peluang bagi timnas Indonesia U23 untuk bisa menang menghadapi Korea Selatan saya pikir ini adalah tim yang bagus mereka menunjukkan performa yang bagus saya pikir ini adalah sebuah tim yang bisa menang jika mereka waspada dan bersiap ungkap pelatih Korea Selatan mulai saat ini ini adalah pertandingan yang sesungguhnya selanjutnya selamat menikmati Natan Chu Aon sudah tiba di Qatar siap tampil saat timnas U23 Indonesia tantang Korea Selatan timnas U23 Indonesia mendapatkan kabar gembira jelang laga perempat final piala Asia U23 2024 kontra Korea Selatan pemain andalan timnas U23 Indonesia Natan Chu Aon sudah sampai di Qatar kabar tersebut dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi milik Eric Thohir dan timnas Indonesia kita kembali berjuang membawa merah putih terbang lebih tinggi berikan yang terbaik untuk lambang Garuda di dada lanjutnya kedatangan dari pemain belakang SC Hearn Fan tersebut langsung disambut oleh Sintai Yong selaku pelatih timnas U23 Indonesia selain itu Natan juga disambut langsung oleh ketua umum PSSI Eric Thohir Eric Thohir pun memberikan pertanyaan singkat kepada pemain 22 tahun tersebut setelah sampai di hotel apakah kamu senang? tanya Eric ke Natan Chu Aon ya saya senang sekali jawab Natan Chu Aon nama Natan Chu Aon sempat dikabarkan bakal hilang dari skuad Garuda Muda di perempat final piala Asia U23 2024 hal ini dikarenakan klub tempat Natan bernaung hanya memberinya waktu sepekan bersama timnas U23 Indonesia Janjikan penuh kejutan yang mendebarkan hingga ketar ketir Sintai Yong siap jadikan timnas U23 Indonesia yang pertama bobol gawang Korea Selatan yang masih perawan pelatih timnas U23 Indonesia Sintai Yong mengakui bahwa Korea Selatan merupakan tim berkualitas dan kuat akan tetapi ia bertekad akan membawa skuad Garuda Muda jadi tim pertama yang membobol gawang tagup Warriors Sintai Yong mengaku melawan negaranya sendiri memang aneh Korea Selatan merupakan tim berkualitas tinggi dengan kemampuan fisik dan kecepatan tinggi ujar Sintai Yong dalam konferensi pers tapi tetap kami sudah memperhatikan detail lini pertahanan Korea Selatan dan kami masih melakukan persiapan gawang Korea Selatan memang belum kebobolan sama sekali pada laga penyisihan grup B piala Asia U23 2024 dari tiga laga yang dilakoninya yakni melawan Jepang Uni Emirat Arab dan China tak ada yang berhasil membobol gawang Korea Selatan melihat ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri buat timnas U23 Indonesia apabila skuad Garuda Muda ingin meraih kemenangan tentu timnas Ustrip U23 Indonesia harus bisa membobol gawang Korea Selatan untuk itu Sintai Yong mengaku akan mencari cara agar bisa membuat timnas U23 Indonesia jadi tim pertama yang membobol gawang Korea Selatan ia bertekad membobol pertahanan rapat negaranya tersebut selamat menikmati selamat menikmati Belak-belakan Anak Shin Taeyong pilih dukung timnas Indonesia U23 ketimbang negaranya sendiri Korea Selatan U23 Saya tidak ingin korsel kalah tapi saya juga lebih tidak ingin ayah saya gagal Anak pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong Shin Jawon dalam kurung 26 yang juga striker Songnam FC menyatakan dukungannya untuk timnas Indonesia U23 bukan Korea Selatan U23 Pada selasa dalam kurung 23 April 2024 Shin Jawon mengunggah pendapatnya soal perempat final Piala Asia U23 Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC 2024 di media sosialnya Dimana timnas Korea Selatan U23 yang dilatih Hwang Seon Hong akan menghadapi timnas Indonesia U23 di babak perempat final tim yang dididik oleh Shin Taeyong Dari sudut pandang Shin Jawon dia harus memilih antara membela negaranya Korea Selatan U23 atau tim yang diasuk ayahnya Shin Taeyong timnas Indonesia U23 Shin Jawon memutuskan untuk mendukung tim ayahnya Indonesia Ia mengibarkan bendera Taguki dan Indonesia dan menulis Saya tidak ingin bertemu di perempat final tapi kami melakukannya Meskipun saya warga negara Republik Korea saya akan mendukung ayah saya kali ini Semuanya tolong dukung Republik Korea Berjuang Indonesia Terima kasih telah menonton! Kapten timnas Indonesia U23 paham kegalauan Coach Shin Percaya sang pelatih tetap tegak lurus profesional meski lawan negara sendiri Kapten timnas Indonesia U23 Rizky Rido paham dengan kegalauan pelatih Shin Taeyong ketika tahu harus menghadapi tim asal negaranya Korea Selatan Rizky Rizky Rido akan memimpin timnas Indonesia U23 untuk beraih tiket semifinal Piala Asia U23 dengan melawan Korea Selatan U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Bagi Rizky Rizky Rido akan berat bagi Shin Taeyong untuk melawan Korea Selatan U23 Namun sang pelatih tentu tetap profesional demi misi membawa sejarah baru dengan menembus Olimpiade Dari kemarin sebelum melawan Jordania kita sudah fokus untuk menang mau lawan siapapun kita tidak peduli kata Rizky Rido Rizky Rido paham kondisi Shin Taeyong yang baru pertama kali menghadapi Korea Selatan sebagai lawan dalam karir kepelatihannya Siapapun lawan kita tentu kita Korea Selatan tim yang bagus tapi kita fokus pada tim kita sendiri Rizky Rido menyebut akan memanfaatkan waktu persiapan tersisa untuk pertemuan tim Dalam pertemuan tersebut lanjut Rizky Rido tim akan membahas kelemahan dan kelebihan Korea Selatan Kita siap untuk pertandingan besok kata Rizky Rido Saya pikir tidak ada tekanan bagi teman-teman semua menikmati persiapan dan siap menjawab target ini kata Rizky Rido Terima kasih telah menonton Cuma timnas Indonesia yang menang semua tim ASEAN babak belur hancur lebur di laga terakhir Piala Asia U23 Vietnam Sampai dibantai Selain timnas Indonesia nasib apes dirasakan wakil ASEAN pada partai terakhir penyisihan grup Piala Asia U23 2000 24 lantaran tak satupun yang bisa raih kemenangan Pada partai terakhir penyisihan grup Piala Asia U23 hari ini Terdapat dua pertandingan sengit yang baru saja berlangsung di grup D Meski tidak lagi menentukan untuk tiket ke perempat final Namun duel kali ini masih berpengaruh untuk penentuan juara serta runner-up group Dimulai dari pertandingan penentuan juara grup antara Uzbekistan kontra Vietnam yang berlangsung di Aljanob Stadium Pada pertandingan tersebut Vietnam yang sebelumnya raih dua kemenangan beruntun harus takluk dengan skor mencolok 3-0 Senasib dengan Vietnam wakil ASEAN lain yakni Malaysia juga alami nasib apes di partai penyisihan grup terakhir grup D Menghadapi Kuwait yang sebelumnya kalah beruntun Malaysia kembali gagal raih poin usai kalah tipis 1-2 Selain Malaysia dan Vietnam kekalahan juga dirasakan Thailand pada laga terakhirnya di penyisihan grup kontra Tajikistan Terima kasih telah menonton! Bangganya Sintayong saat pemain timnas terus buat sejarah kerja keras selama ini terbayar Sintayong jadi sosok yang membawa sepak bola Indonesia ke arah lebih baik Prestasinya membawa timnas U20 Indonesia, timnas U23 Indonesia, dan timnas senior ke Piala Asia tentu bukan hal yang mudah Apalagi timnas senior dan timnas U23 Indonesia sukses melewati babak fase grup Selain itu ranking FIFA Indonesia juga terus melesat hingga saat ini Sintayong menjelaskan saat dia datang sepak bola Indonesia tidak dalam posisi yang ideal Selain itu tugasnya juga sempat terhambat karena pandemi COVID-19 Perlahan dia sukses membawa perubahan dan saat ini sudah mulai terlihat hasilnya Bagi saya sepak bola Indonesia sudah berada di titik terendah Shin saat ini memang sedang memetik hasilnya setelah kerja yang dilakukan sejauh ini Termasuk saat anak asuhnya mulai memecahkan rekor yang belum pernah didapatkan oleh Indonesia selama ini Target terdekatnya membawa Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 Saat ini butuh dua kemenangan lagi di Piala Asia U23 2024 agar mimpi tersebut tercapai Meski berat dia akan mempersiapkan pasukannya dengan maksimal agar misi tersebut bisa mereka lewati Saya merasa senang sepak bola Indonesia berkembang Sekaligus mengukir sejarah pungkasnya Terima kasih telah menonton! Timnas Indonesia full senyum Korea Selatan diterpakabar buruk sampai bikin pelatih pusing jelang perempat final Piala Asia U23 Jelang hadapi timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024 Korea Selatan yang jadi lawan skuad Garuda Muda harus kehilangan sejumlah pemain Pada Jumat mendatang timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Korea Selatan demi perebutkan tiket semifinal Piala Asia U23 Jelang pertemuan di delapan besar nanti timnas Indonesia dapat angin segar lantaran skuad Korea Selatan diprediksi bakal tampil pincang Melansir dari laman AFC pelatih Hwang San Hong mengaku sejumlah pilar Korea Selatan banyak yang berada dalam kondisi tidak fit Bahkan saking seriusnya cedera di skuad Korea Selatan membuat sang pelatih bingung lantaran harus selalu melakukan rotasi Saya harus melakukan banyak rotasi karena ada masalah cedera di skuad dan saya perlu menemukan cara terbaik untuk memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan hasil Ucap Hwang San Hong di situs resmi AFC Meski banyak pemain yang cedera namun Hwang San Hong tetap memuji kinerja para pemainnya yang tampil apik saat mengalahkan Jepang di macudai terakhir penyisihan grup Dengan kondisi Korea Selatan yang pincang peluang timnas Indonesia untuk menang dan melangkah ke semifinal jadi kian terbuka I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way I swear I'm never gonna stop I could fall fight on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing And the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown Ragnar Oratmangon bocorkan update naturalisasi oleh Romanyi untuk perkuat timnas Indonesia asuhan Sintaiyong Pemain Fortuna Sittard Ragnar Oratmangon membocorkan update naturalisasi oleh Romanyi untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintaiyong Ragnar Oratmangon mengaku sering berdiskusi dengan oleh Romanyi soal timnas Indonesia Dalam pengakuan Ragnar Oratmangon oleh Romanyi mengaku masih pikir-pikir untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI Ragnar Oratmangon mengaku sudah memberi masukan kepada oleh Romanyi yang notabene juniornya di NEC Nijmegen Namun keputusan akhir ada di tangan penyerang milik FC Utrecht tersebut Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dalam kurung dinaturalisasi menjadi WNI dengan baik-baik Ia bilang juga senang sekali melihat support dari banyak orang dalam kurung Indonesia kata Ragnar Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya Ia bilang kalau sudah memilih dalam kurung Indonesia atau Belanda akan memberi tahu saya Saya pun selalu memberi masukan kepadanya lanjut pesepak bola 25 tahun ini Tentunya pada akhirnya pilihan ada di oleh Romanyi dan saya juga tidak mau memaksanya Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia Jika dia gabung timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat Tegas Ragnar Oratmangon yang sudah mengemas satu caps dan satu gol bersama timnas Indonesia senior Terima kasih telah menonton! Kembalinya Nathan Chu Aon ke timnas Indonesia U23 Ternyata ada peran netizen Eric Thohir Komentarnya sopan-sopan Kira-kira peran si Towel apa ya? Ketua Umum PSSI Eric Thohir menyebut ada peran besar netizen Dalam kembalinya Nathan Chu Aon ke timnas Indonesia U23 Nathan Chu Aon akhirnya diizinkan S.C. Herenfuen untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 jelang laga perempat final Piala Asia U23 Sebelumnya Nathan Chu Aon hanya diizinkan oleh klubnya tersebut bergabung dengan timnas Indonesia U23 sampai Fase Group Setelah Fase Group selesai maka pemain berusia 22 tahun tersebut harus kembali ke Belanda karena ada jadwal pertandingan di Redivisio Namun berkat lobby dari Eric Thohir Herenfuen akhirnya mengizinkan Nathan untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda Eric mengatakan usaha agar Nathan bisa kembali ke tim nasional berkat dukungan seluruh pihak Selain Eric yang turun langsung melobi petinggi klub Belanda itu sejumlah pihak ikut membantu lewat pendekatan personal serta informal Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh ujar Eric Selain itu dia terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya Sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Herenfuen Kata Eric Thohir Terima kasih telah menonton